Sampai jumpa di video selanjutnya COVID-19, kita kerjakan dari rumah Beribadah Bekerja, kita semua lakukannya Dari rumah Melalui pandemi ini Seolah-olah Tuhan mengkondisikan kita Untuk berada di tempat tersembunyi Atau saya sebut disini adalah Namanya hiding place Hiding place Di masa pandemi ini, kita dapat sebut Sebagai rumah kita Kamar kita, ruang kerja pribadi kita Atau tempat dimana kita Hanya bisa fokus hanya kepada Tuhan Namun bukan itu saja Yang dimaksud dengan hiding place Hiding place berbicara Mengenai hubungan kita dengan Tuhan Keintiman kita dengan Tuhan Apa yang kita lakukan Di hiding place? Mari kita lihat di Matthew 6 ayat 6 Bapak Ibu Yang kita lakukan di hiding place adalah Berdoa Memuji dan menyembah Tuhan Membangun hubungan kita dengan Tuhan Lebih erat lagi kepada Tuhan Di hiding place Kita dapat mengadukan segala hal kepada Tuhan Dan Tuhan di tempat tersembunyi Dia memperhatikan kita Dan mendengarkan setiap doa dan seruan kita Dan yang pastinya Tuhan akan menjawab setiap doa kita Salah satu contoh di Alkitab Yang memilih hiding place ketika mengalami persoalan Adalah Daud Bapak Ibu dapat membaca di 2 Samuel 5 ayat 17 Ketika didengar Daud Bahwa orang Filistin mengejar dia setelah dia diurapi Maka Daud memilih untuk lari di hiding place Atau Daud menyebutnya dengan kubu pertahanan Di kubu pertahanan Daud membangun komunikasi dengan Tuhan Apa yang terjadi ketika Daud membangun komunikasi dengan Tuhan Yang pertama adalah Daud menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah Allah penerobos Yang kedua Daud merebut kemenangan besar Melalui tanda yang diisyaratkan Tuhan Melalui derap langkah di atas pohon kertau Nah Sebagai orang percaya Apa aplikasinya dalam hidup kita Yang pertama adalah Temukan ruang pribadi kita dengan Tuhan Yang kedua Perhatikan jawaban Tuhan Apa yang dia mau Jangan hanya suka bertanya Tetapi tidak mau mendengar jawaban Tuhan Yang ketiga Lakukan tepat seperti apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Selama pandemi ini Mari Kita lebih banyak berdoa memuji dan menyembah Tuhan Dan lebih intim kepada Tuhan Tetap ikuti protokol kesehatan Sering mencuci tangan Jaga jarak Dan ketika Bapak Ibu setiap keluar rumah Jangan lupa menggunakan masker Salam smart Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton